Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Adika Pasatia di CM Studio Video ini membahas video part kedua dari materi kesetimbangan kimia Dimana pada video kali ini kita akan membahas mengenai ketatang kesetimbangan KC dan KP Hubungan antara KC dengan KP Dan hubungan antara pesamaan reaksi dengan KC So, siapkan dirimu and let's study! Setelah di video part pertama kita sudah belajar mengenai apa itu kesetimbangan kimia Dan apa-apa saja yang akan mempengaruhi pergeseran dari suatu kesetimbangan kimia Makanya di video kali ini kita akan belajar mengenai ketatang kesetimbangan Apa yang langsung dengan ketatang kesetimbangan kita akan membahas di video kali ini So, kita langsung mulai saja video part kedua mengenai ketatang kesetimbangan kimia Oke, jadi ketatang kesetimbangan kimia atau diberikan simbol K Merupakan suatu angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif Antara jumlah produk dan juga jumlah reaktan Nah, pada suatu kesetimbangan kimia berlaku hukum kesetimbangan Yang dikemukakan oleh Goldberg dan juga White Yang menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu Hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat pereaksi Yang ada dalam sistem kesetimbangan yang sudah dipangkatkan dengan profisiennya masing-masing Akan mempunyai harga yang tetap Nah, hasil bagi tersebutnya antara hasil kali konsentrasi zat produk dengan hasil kali zat pereaksi Itu disebut sebagai tetapan kesetimbangan Atau yang diberikan simbol sebagai k Nah, di video pertama kita sudah sempat menyinggung sedikit tentang tetapan kesetimbangan Bahwa disini kan dia bilang, si Goldberg dan juga White Dia bilang bahwa dalam kandang setimbang pada suhu tertentu Artinya tetapan kesetimbangan itu hanya berlaku pada suhu tertentu Ketika suhunya diubah Semarang kan kita sudah bahas ya Ketika suhunya diubah, entah itu dinaikkan atau diturunkan Maka tetapan kesetimbangan bisa berubah Tapi ketika konsentrasi ataupun tekanan ataupun volume yang diubah Dia tidak akan mengubah nilai dari tetapan kesetimbangan Jadi dia hanya akan berubah, si K ini ya Hanya akan berubah ketika suhunya diubah Itu yang sudah sempat kita singgung di video part pertama Nah, tetapan kesetimbangan itu ada dua jenis Yang pertama adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Atau yang diberikan simbol sebagai KC Dan yang kedua adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial Atau yang diberikan simbol sebagai KC Nah, apa bedanya KC dengan KC dan bagaimana cara kita menentukan nilai KC dan KC Kita akan bahas lebih lanjut Oke, kita mulai dari tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi terlebih dahulu Atau yang diberikan simbol sebagai KC Nah, KC dihitung berdasarkan molaritas Z Ya, molaritas ya Atau diberikan simbol dengan M besar Dari seluruh Z, entah itu produk ataupun reaksi Yang terlibat dalam suatu reaksi kimia Nah, KC merupakan hasil kali konsentrasi Z Hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi Z per reaksi Yang ada dalam sistem kesetimbangan Yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien Apa sih maksudnya? Nanti kita akan lihat dengan soal ya Nah, nilai KC hanya untuk Z yang memiliki fase gas dan aquas Ingat, hanya gas dan aquas Jika ada Z yang memiliki fase atau wujud yang lain Entah itu liquid ataupun solid Maka fase itu diabaikan Artinya tidak kita masukkan ke dalam persamaan Untuk menentukan nilai KC Sebagai contoh Nah, kita lihat di sini ya Ada reaksi 2A ditambah 3B Menjadi C tambah 2D Tanda panah 2 arak Berarti dia reaksi bolak-balik Kita reaksi 2 arak Maka persamaan untuk menentukan KC-nya adalah Ingat di sini Hasil kali konsentrasi Z hasil reaksi Atau Z produk Produk itu ada di sebelah kanan Berarti produknya adalah C dengan D H-nya fase gas dan aquas Nah, ini C-nya fase aquas D-nya fase gas Berarti dua-duanya masuk nih Nah, berarti KC-nya adalah C-nya ya Konsentrasi atau molaritas dari C Dipangkatkan dengan koefisiennya Koefisien C kan 1 ya Berarti konsentrasi dari C pangkat 1 dikali Hasil kali konsentrasi Z hasil reaksi Dikali konsentrasi B pangkat 2 Kenapa pangkat 2? Karena koefisiennya adalah 2 Nah, dibagi hasil kali konsentrasi dari Z pereaksinya Pereaksinya ini ada dua ya Ada si A dan ada si B Karena yang dipakai hanyalah fase gas dan fase aquas Maka A tidak kita masukkan ke dalam persamaan KC Kenapa tidak kita masukkan? Karena A memiliki fase solid Jadi kita abaikan Nah, sedangkan B Karena dia memiliki fase gas Maka kita masukkan ke dalam persamaan Berarti konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisiennya Koefisiennya 3 Berarti pangkat 3 Ini sebagai contoh Untuk menentukan persamaan KC Dari suatu reaksi timi Jadi kalau ada fase solid Akus dan gas Diabaikan Artinya tidak kita masukkan ke dalam persamaan Nanti kita akan bahas lebih lanjut Di jantar soal berikutnya Nah, sekarang kita masuk ke Tetapa kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial Atau KP Kalau ini kan KC berdasarkan moralitas Yang moralitas kita akan bahas lebih lanjut lagi Karena sudah sering kalian gunakan Rumus moralitasnya Jadi saya anggap karena sudah Paham tentang Molaritas Bagaimana cara mencari moralitas dari satu zat Nah, KP Ini ditentukan berdasarkan tekanan parsial KP Dia merupakan hasil kali Antara tekanan parsial zat Hasil reaksi Dibagi dengan hasil kali Tekanan parsial zat Per reaksi Yang sudah dipangkatkan Dengan koefisiennya masing-masing Ini namanya KP Jadi kalau KC menggunakan konsentrasi Atau moralitas Kalau KP menggunakan tekanan parsial Nah, karena tekanan parsial Hanya dimiliki oleh fase gas Maka dimiliki KP Hanya untuk zat Yang memiliki fase gas Jadi kalau ada solid Liquid Aku harus abaikan Tidak kita masukkan Kedalam persamaan KP Nah Oke, sebagai contoh Kita menggunakan reaksi yang sama Seperti yang KC tadi Ada 2A Fasanya solid Tambah 3B Fasanya gas Menjadi C Fase across Dan tambah 2D Fasanya gas Maka untuk persamaan Menentukan nilai KP adalah Sedikit berbeda P disini simbol dari tekanan parsial Berarti tekanan parsial dari D Dipangkatkan di luar Kenapa D? Karena D fasanya gas Jadi tekanan parsial dari D Kenapa tangkatkan 2? Karena koefisien D nya adalah 2 Maka ditangkatkan 2 Yang C tidak masuk ke dalam Persamaan KP Kenapa? Karena C memiliki fase akus KP hanya untuk zat yang memiliki fase gas Itu Makanya hanya D saja Yang kita masukkan ke dalam persamaan Nah Si reaktannya Ada A dan ada B A pastinya solid Di kaca yang tidak masuk Apalagi di KP Berarti di KP tidak kita masukkan Nah sedangkan si B Karena dia memiliki fase gas Maka kita masukkan ke dalam persamaan Jadi tekanan parsial dari B Dipangkatkan 3 3 dari mana? Dari koefisien reaksi Gitu ya Jadi A dan C Tidak kita masukkan ke dalam persamaan Karena memiliki fase selain gas Ini perlu digeris bawah Kalau KC Akuos dan gas Kalau KP Hanya gas saja Nah itu perbedaan KC dan KP Nah bagaimana cara untuk mencari tekanan parsial Atau nilai P Dari sopul zat Misalkan Kita ingin mencari tekanan parsial dari Y Maka rumusnya adalah Mol akhir dari Y Atau mol pada kadar setimbang Dari si Y Y dibagi mol gas total Artinya mol gas pada kadar setimbang Kita tambahkan semua Kita totalkan semua Dikali dengan tekanan total dari sistemnya Kita akan aplikasikan rumus ini di nomor soal Jadi kalau molalitas kan kalian sudah tahu cara rumusnya Cara mencarinya Jadi ya Kalau tekanan parsial ini rumus barunya Jadi mol akhir atau mol pada kadar setimbang suatu zat Dibagi dengan mol total dari gas yang terlibat dalam reaksi tersebut Dikali dengan tekanan total Oke Selanjutnya Hubungan antara KC dan KP Jadi berdasarkan hukum tentang gas ideal Itu ternyata ada hubungan antara nilai KP dan KC Nah hubungannya adalah seperti ini Saya tidak akan tunjukkan rumus awalnya gitu ya Dari mana dari gas ideal bisa muncul rumus ini Tapi kita langsung saja menggunakan rumus Jadinya gitu ya KP sama dengan KC Dikalikan RT pangkat delta N Nah R nya disini adalah tetapan gas ideal Yaitu nilainya adalah 0,082 T nya adalah temperatur atau suhunya Ingat harus dalam satuan Kelvin Untuk mengubah Celsius menjadi Kelvin Berarti suhu di Celsiusnya ditambah dengan 273 Nah delta N Delta N disini adalah jumlah dari seluruh koefisien reaksi gas Ingat gas pada produk dikurangi dengan jumlah dari seluruh koefisien reaksi gas pada reaktan Ini delta N nya Apakah bisa minus? Bisa Bisa minus, bisa 0, bisa positif Jadi yang penting adalah jumlah koefisien gas pada produk dikurangi jumlah koefisien gas pada reaktan Nilainya bisa minus, 0, ataupun positif Nah jika jumlah koefisien gas atau produk pada persamaan reaksi itu sama dengan jumlah koefisien gas pada reaktannya Maka nilai KP nya sama dengan KC Karena kan dia 0 ya Kalau dia sama dengan ini kita berarti dia 0 Nah berapapun dipangkatkan, maksudnya pasti 1 Maka nilai KP sama dengan nilai KC Hanya ketika jumlah koefisien reaksi gas produk sama dengan jumlah koefisien gas reaksi pada reaktan Oke, yang terakhir hubungan antara beberapa persamaan reaksi dengan tetapan kesetimbangan Ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan hukum Hess pada termokinian Kalau kalian masih ingat tentang hukum Hess, ini tidak beda jauh Hanya sedikit modifikasi pada peraturan Oke Jadi misalkan ya Nah jika kesamaan reaksi dibalik Maka nilai ketapan kesetimbangan akan menjadi 1 per k Kalau di termokinian akan menjadi merubah tanda ya Minus jadi positif, positif jadi minus Tapi kalau di KC dan KP atau di kesetimbangan Maka nilai ketapan kesetimbangannya akan menjadi 1 per k Apa itu maksudnya? Oke ya Nah jika pesamaan reaksi dikalikan dengan X Maka nilai ketapan kesetimbangan menjadi k pangkat X Nah reaksi dikalikan dengan 2 Maka ketapan kesetimbangannya adalah k pangkat 2 Tapi kalau pesamaan reaksi dibagi dengan suatu angka X Maka nilai ketapan kesetimbangannya akan menjadi akar pangkat X dari K Kalau ada 2 pesamaan reaksi kita jumlahkan Maka nilai K nya bukan kita tambah Maka nilai kita kali Jadi nilai keakhir itu adalah K1 ditambahkan dengan K2 Nah sebagai contoh Misalkan kita punya reaksi A ditambah D Menghasilkan C ditambah D Misalkan gitu ya Nilai K nya adalah 4 Nah misalkan Ketika reaksi ini kita balik Balik itu berarti yang di kanan berubah ke kiri Jadi yang di kanan berubah ke kanan gitu ya Misalkan dia berubah menjadi C ditambah D Menghasilkan A ditambah D Dibalik ya Berarti bisa menelaskan dibalik Maka nilai K nya akan menjadi 1 per K awal K awalnya adalah 4 Maka menjadi 1 per 4 Gitu Nah kalau reaksinya kita kalikan Misalkan kita kalikan 3 semua ya Berarti menjadi 3A ditambah 3B Menghasilkan 3C ditambah 3D Maka nilai K nya adalah 4 pangkat X nya Nah X nya berapa tadi? Kita kalikan 3 Berarti nilai K nya adalah 4 pangkat 3 Jadi K awal dipangkatkan dengan angka yang kita kalikan Jadi makanya 4 pangkat 3 Tapi kalau misalkan dia dibagi Misalkan kita bagi 2 ya Misalkan kita bagi 2 Berarti menjadi setengah ya Setengah A ditambah setengah B Menghasilkan setengah C ditambah setengah D Maka nilai K nya adalah akar pangkat X dari K awal Akar pangkat X ini kita bagi 2 Maka dia adalah akar pangkat 2 dari K awalnya Yaitu 4 Nah seperti ini Nah tapi kalau misalkan reaksinya dijumlahkan Nanti ada di contoh soal Pada video kali ini Tentang bagaimana ketika ada 2 kesamaan reaksi Kita jumlahkan Maka nilai K nya itu H adalah dikali Ingat ya dikali K1 kalikan K2 K3 kalikan K4 Atau bukan seterusnya Tergantung berapa banyak reaksi yang diberikan pada soal Ingat dikali Bukan dijumlahkan Ini materi mengenai tetapan kesetimbangan Agar lebih mudah bagi kita untuk memahami materi ini Dan bagaimana cara menggunakan promosional tersebut Kita akan bahas 12 contoh soal pada video kali ini Semoga bisa membantu kalian untuk mempermudah memahami materi kesetimbangan kini Oke Yang pertama Kita mulai dari dasar yang kedua Kalau kita gak bisa membuat persamaan untuk mencari KC dan KP Maka kita tidak akan bisa mengerjakan soal KC dan KP Jadi kita mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu Nah tuliskan persamaan untuk mencari KC dan KP Kita mulai dari soal yang A Ingat Kalau KC itu fase akuos dan gas Tapi kalau KP hanya fase gas saja Ini kuncinya Sedangkan yang A Kita lihat Gas 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 Berarti semuanya masuk ke dalam persamaan untuk mencari KC Ingat konsentrasi produk Kurang itu di sebelah kanan Ini ya Sebelah kanan Berarti konsentrasi dari PCL3 Pangkat koefisien Koefisiennya berapa? Tau 1 Berarti pangkat 1 Dikalikan ya Dikalikan ya dengan konsentrasi dari si CL2 Pangkat koefisien Koefisiennya berapa? 1 Berarti pangkat 1 Dibagi Ini kan sudah habis ya Produknya sudah habis Dibagi dengan reaksinya atau reaktan Reaktannya adalah PCL5 Berarti dibagi konsentrasi PCL5 Pangkat koefisien Koefisiennya adalah 1 Ini persamaan KC Kalau KPnya gimana? Kalau KPnya ingat Dia menggunakan tekanan parsial Berarti tekanan parsial dari Produk Produk Produknya di sebelah kanan Ini ada PCL3 fase gas CL2 fase gas Berarti semuanya masuk ke dalam persamaan KP Berarti tekanan parsial dari PCL3 Pangkat koefisiennya Pengkat koefisiennya adalah 1 Berarti pangkat 1 Dikalikan dengan Tekanan parsial dari CL2 Pangkat 1 Karena koefisiennya 1 Dibagi dengan reaktannya Reaktannya adalah PCL5 Pasennya gas Berarti tekanan parsial dari PCL5 Pangkat 1 Karena koefisiennya adalah 1 Selesai Ini persamaan untuk mencari KC dan KP Dari reaksi yang pertama Dari reaksi yang kedua Mencari KCnya Konsentrasi produk Produknya adalah SO2 CL2 Pasennya gas O2 pasennya gas KC Akus Dan gas Karena dia pasennya gas Maka kita masukkan semua Berarti konsentrasi dari SO2 CL2 Pangkat Bangkat koefisien Koefisiennya adalah 2 Berarti pangkat 2 Dikalikan dengan Konsentrasi dari si O2 O2 Pangkat koefisiennya 1 Berarti pangkat 1 Dibagi Produknya sudah habis ya Dibagi rehatan Rehatannya adalah SO3 Dan CL2 Pasennya sama-sama gas Berarti keduanya kita masukkan Ke dalam persamaan Berarti konsentrasi dari SO3 Pangkat berapa? Pangkat 2 ya Karena koefisiennya adalah 2 Dikalikan dengan Konsentrasi dari CL2 Pangkat 2 Karena koefisiennya adalah 2 Nah ini KC KP Bedanya Dia menggunakan konsentrasi Kalau KP menggunakan Tekanan parsial Tekanan parsial Siapa? Produknya Produknya sama-sama gas Berarti semuanya masuk PSO2 CL2 Pangkat 2 Karena koefisiennya 2 Dikalikan dengan Tekanan parsial dari O2 Pangkat 1 Dibagi dengan Rehatan Sama-sama pas gas Berarti tekanan parsial Dari SO3 Pangkat 2 Dikalikan dengan Tekanan parsial Dari CL2 Pangkat 2 Kesan Ini persamaan KC dan KP Lalu kita lanjut Yang ketiga Ya Atau yang C KC-nya dulu Oke Hasil kali Antara konsentrasi Produk Produknya di sebelah kanan Nah Di sini kita lihat Ada fasenya S Nah Kalau fasenya S Maka kita abaikan Saja Z yang ini Karena KC hanya Fasen akuos dan gas S-nya nggak masuk Berarti ini kita abaikan Nah CO2 Fasenya gas Baru kita tuliskan Berarti konsentrasi dari Si CO2 Pangkat kofisiennya berapa 4 Berarti pangkat 4 Dibagi dengan Rehatannya Rehatannya di sebelah kiri Kita lihat yang di sebelah kiri Ada fase solid juga di sini Makanya ini kita abaikan Berarti kita gunakan Hanyalah Konsentrasi dari CO Karena fasenya gas Yang si CO Pangkat kofisiennya 4 Berarti pangkat 4 Ini KC-nya KP-nya KP-nya bagaimana Nah Sama ya Dia hanya fase gas saja Berarti solid Ini kita coret ya Kita-kita Kita masukkan Berarti Tekanan parsial Dari CO2 Pangkat 4 Karena kofisiennya 4 Dibagi Kita solid juga ya Berarti nggak masuk juga Tekanan parsial Dari CO Pangkat 4 Selesai Nah Jadi hanya fase Gas saja Kalau di KP Tapi kalau KC Fase aquas Dan juga fase Gas Nah Dan terakhir Yang D Kita lihat Untuk kesamaan KC Produk dulu ya Produk yang di sebelah kanan Wow Fasenya solid Cuma ada 1 Z doang Fasenya solid pula Ya berarti ini Tidak kita masukkan Karena tidak ada Penggantinya lagi Maka kita tuliskan saja Dengan angka 1 Satu per Berapa Rehatannya Itu sekarang Ini rehatannya Rehatannya fase gas Yang berarti Konsentrasi Dari NK3 Pangkat 2 Karena kofesiennya 2 Dikarikan dengan Konsentrasi CO2 Pangkat 1 Gitu Ya Ini 1 Sebagai penanda Kalau rehatannya Tidak Produknya ya Tidak ada yang Berfase gas Ataupun aquas Jadi kalau tidak kita masukkan Itu sebenarnya kita gantikan Dengan angka 1 Bukan kita Hilangkan begitu saja Nah Kalau KPnya Ya sama ya Karena di fase Produknya tidak ada yang Gas Maka Kita tuliskan 1 Dibagi Rehatannya kan sama-sama Gas semua ya Berarti tekanan parsial Dari NH3 Pangkat 2 Dikalikan dengan Tekanan parsial Dari CO2 Pangkat 1 Oke Selesai Ini untuk menentukan Persamaan KC dan KP Jadi KC Sekali lagi Hanya aquas Dan gas KP Hanya gas saja Untuk zat lain Yang memiliki fase Selain aquas Dan gas Untuk KC Maka kita Abaikan Atau kita tuliskan Dengan angka 1 Sebagai pengganti Dari zat tersebut Dan di KP Kalau tidak ada Fase yang Berwujud Selain gas Tidak ada Ada zat yang memiliki Fase selain gas Maka kita Abaikan Atau kita tuliskan Dengan angka 1 Oke Ini Kesamaan KC dan KP Selanjutnya Kita akan bahas Tentang bagaimana Cara untuk Menentukan Nilai KC dan KP Dari suatu Reaksi kimia Oke Ini dia Kita mulai Dari soal yang paling sederhana Pada suhu tertentu Dalam wadah Bervolum 2 liter Terjadi reaksi Kesetimbangan Ini reaksi kesetimbangannya Jika dalam keadaan Setimbang Terdapat 0,08 mol PCL5 0,06 PCL3 Dan 0,04 mol CL2 Tentukan nilai KC Dari reaksi tersebut Oke Pertama-tama Kita Pahami dulu Apa sih yang dimaksud Dengan Dalam keadaan Setimbang Jadi Kalau Direaksi satu arah Misalkan A ditambah B Menghasilkan C Tambah D Kan Kalian sudah sering belajar State geometry reaksi Mula-mula Reaksi Sisa S nya disini Untuk Sisa Kenapa untuk Sisa Karena ketika reaksi satu arah Maka reaksinya akan terhenti Artinya akan ada kondisi Dimana Produknya Berhenti terbentuk Dan reaktannya Habis Reaktannya habis Salah satu Atau bahkan kedua Reaktannya habis Bereaksi Tapi Kalau pada Kesetimbangan Kiminya Reaktannya Tidak akan habis Reaktannya akan Terbentuk kembali Dari reaksi Produk yang Dihasilkan Maka Tidak ada Kondisi Sisa Yang ada adalah Kondisi Setimbang Jadi ketika Di Sikometri reaksi Kesetimbangan Kimi ya Ini reaksinya PCL3 Pasenya Gas Ditambah CL2 Pasenya Gas Menghasilkan PCL5 Pasenya Gas Sama Sikometrinya Mula-mula Reaksi S6 S nya disini Ini adalah Untuk Setimbang Jadi bedanya disitu Kalau disini Menggunakan Sisa Kalau disini Adalah Setimbang Karena Satu arah Sanya lagi Dia akan terhenti Reaksinya Tapi kalau Setimbangan Maka dia akan berlangsung Secara terus-menerus Jadi yang ada Hanyalah Kondisi ketika Kestimbangan Percapai Tapi reaksinya Sudah akan Habis Mereaksi Nah disini Dibilang apa Dalam keadaan Setimbang PCL5 nya Adalah 0,08 PCL3 nya 0,06 0,04 0 CL2 Jadi CL2 nya Adalah 0,04 Nah ketika Sudah memiliki Mol Pada keadaan Setimbang Maka kita Tidak usah Memikirkan Mula-mula Dan reaksinya Karena yang kita Butuhkan adalah Mol Pada keadaan Setimbang Nah pada Soal ini Mol setimbangnya Sudah diketahui Berarti langsung saja Kita Mencari nilai KC nya Dan ingat Untuk mencari nilai KC Kita buat dulu Kesamaan KC nya Ini produknya PCL5 Berarti konsentrasi Dari PCL5 Yang pangkat berapa Pangkat 1 Dibagi dengan Reaktannya Yaitu Ini sudah semua Berarti masuk semua PCL3 Pangkat 1 Kita lihatkan Konsentrasi dari CL2 Pangkat 1 Ingat Untuk mencari Molaritas Itu rumusnya adalah Mol Dibagi Volume Mol nya Ini yang digunakan Adalah mol Pada keadaan Setimbang Makanya Kalau di soal Yang sudah diketahui Mol Pada keadaan Setimbang Kita tidak perlu Memusingkan Reaktifnya Reaksinya Tapi berbeda Kalau Mol pada keadaan Setimbangnya Belum diketahui Maka kita perlu Cari terlebih dahulu Ingat Mol yang disini Adalah Mol pada keadaan Setimbang Kita ingat cari Konsentrasi Dari si PCL5 Berarti Mol dibagi volume Mol nya PCL5 Ini Berarti 0,08 Dibagi Volumenya adalah Ini wadah Bervolumenya 2 liter Berarti Seluruh zat ini Ada dalam suatu Wadah yang Volumenya 2 liter Berarti volumenya Adalah 2 liter Maka ini adalah 0,04 M Terus Si PCL3 Berarti PCL3 Mol nya adalah 0,06 Dibagi 2 Berarti 0,03 M Dan terakhir Konsentrasi Dari CL2 Yaitu 0,04 Dibagi 2 Berarti 0,02 M Kita sudah punya Kita masukkan saja Kedalam kesamaan KC Konsentrasi PCL5 0,04 M Dibagi PCL3 Itu adalah 0,03 M Dikali dengan CL2 0,02 M Ini berarti 0,04 M Dibagi 66,67 Hasil bagi ini Satuannya adalah M dibagi M pangkat 2 Ini kan kita coret Yang berarti kan sudah 1 Berarti M Pangkat 1 Per M Pangkat 1 Karena dia 1 Per M Pangkat 1 Ini kita pindahkan ke atas Berarti menjadi M Pangkat Min 1 Berarti untuk soal yang ini Satuannya adalah M Pangkat Min 1 Nah nilainya adalah 66,67 Selesai Ini untuk menunjukkan C Jika Mol yang ketahui Sudah dalam keadaan Setimbang Kita akan lanjutkan Contoh soal berikutnya Ketika Mol pada keadaan Setimbangnya Belum diketahui Oke Kita lihat Contoh soal nomor 3 Kedalam wadah Berukuran 2 liter Dimasukkan 2 mol A Dan 3 mol B Selanjutnya Dibiarkan terjadi Kestimbangan Reaksinya seperti itu Jika pada keadaan setimbang Terdapat 1,2 mol Z A Maka tentukanlah nilai KC Nah ini Keadaan setimbangnya Baru Z A Yang ketahui ya Hanya Z A 1,2 mol A Sedangkan ini ada Z B Ada Z AB2 Maka kita harus menentukan dulu Berapa mol B dan juga AB2 Pada keadaan setimbang Caranya seperti apa ya Caranya Kita menggunakan Stegiometri reaksi Kita buat reaksinya A Fasinya gas Ditambah 2 B Fasinya gas Menjadi AB2 Fasinya gas Pastikan gasnya sudah setara ya Ini A nya 1 1 B nya berarti ada 2 Pastikan gasnya sudah setara Itu dulu Yang harus kita Konfirmasi dari Persamaan reaksi Kestimbangan Kita buat Mula-mula Reaksi setimbang Oke Dimasukkan 2 mol A Dan 3 mol B Berarti ini Kondisi apa? Kondisi awal ya Ketika Z nya baru Dimasukkan ke dalam wadah Berarti mula-mula Ada 2 mol A Ada 3 mol B AB2 nya tidak ada data ya Berarti pada kondisi awal AB2 nya 0 Pada keadaan setimbang Terdapat 1,2 mol Z A Ingat setimbang Ini A Berarti ini ada 1,2 Nah Reaktan berkurang Produk bertambah 2 dikurangi berapa 1,2 Ya dikurangi 0,8 Ya berarti Ada 0,8 Z A yang mereaksi B nya berapa? Menggunakan perbandingan Kondisi 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 B Berarti 2 Per 1 Dikali 0,8 Yaitu 1,6 3 dikurangi 1,6 Berarti 1,4 AB2 nya 1 ya Berarti 1 Dibagi 1 Dikali 0,8 Berarti kita punya AB2 nya 0,8 Nah pada kondisi Setimbangnya Berarti AB2 Yang terbentuk Adalah 0,8 Ya kita lihat disini Reaktannya Tidak ada yang habis Berbeda dengan Reaksi satu arah Itu Kemudian pada keadaan Setimbang Ada 1,2 mol A 1,4 mol B Dan 0,8 mol AB2 Selanjutnya Kita cari Kesamaan KC Kesamaan KC Produk Dibagi Reaktan Produknya adalah AB2 Pasennya gas Berarti konsentrasi Dari AB2 Pangkat berapa Pangkat 1 ya Karena profisiennya 1 Dibagi dengan Reaktannya Reaktannya A Pasen gas B pasen gas Berarti konsentrasi Dari A Pangkat 1 Dikali konsentrasi B Pangkat 2 Nah ini Persamaan KC Kita tinggal cari Konsentrasi dari Masing-masing Zat AB2 Berarti Mol dibagi Volume Mol dibagi Volume Molnya yang pada Keadaan Setimbang Berarti Molnya AB2 Pada keadaan Setimbang 0,8 Dibagi Volumenya 2 Berarti 0,4 M Konsentrasi Dari A Sama Mol dibagi Volume Molnya 1,2 Dibagi 2 Berarti 0,6 M Konsentrasi B Berarti 1,4 Dibagi 2 Berarti 0,7 M Kita tinggal Masukkan AB2 Berarti 0,4 M Pangkat 1 Dibagi A nya Adalah 0,6 M 0,6 M Pangkat 1 Ditarikan 0,7 M Dipangkatkan 2 Berarti Kita Telusuri Satu persatu Ini kan Pangkat 1 Berarti tetap 0,4 M Dibagi Ini 0,6 M Pangkat 1 Berarti tetap 0,6 M Dikali Dengan 0,7 M Pangkat 2 Berarti 0,49 M Kita dipangkatkan 2 Berarti Menjadi M Pangkat 2 Berarti 0,4 M Dibagi 0,6 Dikalikan Dengan 0,49 Berarti Menjadi 0,294 M Pangkat 1 Dikalikan M Pangkat 2 Berarti Menjadi M Pangkat 3 Kita hitung 0,4 Dibagi Dengan 0,294 Itu 1,36 Ini M M Pangkat Pangkat 2 Ini Pangkat 2 Kita naikkan Ke atas Berarti Menjadi Pangkat Min 2 Satuannya Adalah M Pangkat Min 2 Dimana Nilainya Adalah 1,36 Selesai Jadi Satuan KC Pasti Berbeda-beda Dari Tergantung Dari Reaksi Yang Diberikan Ini Contoh Soal Yang Ketiga Atau Yang Kedua Tentang KC Kita Lanjut Contoh Soal Yang Berikut Oke Contoh Soal Yang Keempat Diketahui Reaksi Kestimbangan Ada 2 HBR Paseng Gas Menjadi H2 Paseng Gas Ditambah BR 2 Paseng Gas KC Sediketahui KC Adalah 1 Per 36 Apabila Mula-mula Dimasukkan 2 Mula HBR Kedalam Ruangan Yang Volumenya 10 Liter Tentukan Konsentrasi Dari Masing Gas Yang Terlibat Pada Reaksi Gas Dalam Keadaan Setimbang Ini Soalnya Sudah Berbeda HC Diketahui Berapa Konsentrasi Dari Masing Gas Pada Keadaan Setimbang Langkahnya Gimana Langkah Yang Pertama Kita Buat Sekemetri Reaksinya Berarti 2 HBR Paseng Adalah Gas Menjadi H2 Paseng Gas Ditambah BR2 Paseng Gas Ingat Mula-mula Reaksi Setimbang Oke Mula-mulanya Dimasukkan 2 mol HBR Berarti Kita Masukkan 2 mol Produknya Karena Nggak ada Berarti Dia 0 Nah Permasalahannya Adalah Kita Tidak Tahu Berapa Banyak Mol HBR Yang Terurai Ini kan Dia HBR Terurai HBR Terurai Menjadi H2 Dan BR2 Nah Kita Tahu Berapa Banyak HBR Yang Terurai Dan Atau Berapa Banyak H2 Yang Terbentuk BR2 Yang Terbentuk Kita Tahu Itu Dan Kita Tidak Bisa Menggunakan Sembarang Praduga Misalkan HBR Habis Nggak Mungkin Tersimbangan Reaktan Itu Nggak Habis Nah Berarti Kita Anggap Saja Di Sini HBR Yang Terurai Atau Yang Bereaksi Adalah Sebanyak X Mol Sebanyak X Mol HBR Bereaksi Berarti H2 Berapa H2 Pake Koeficien Berarti 1 Per 2 Dikalikan X Berarti 0,5 X BR2 Berarti Sama 1 Per 2 Dikalikan Dengan X Berarti Kita Punya 0,5 X Produk Bertambah Bereaktan Berkurang 2 Dikurangi X Ini 0 Ditambah 0,5 X Berarti 0,5 X Ini Juga Sama 0 Ditambah 0,5 X Berarti 0,5 X Kita Belum Tahu Banyak Yang Terurai Kita Simbolkan Dengan X Langkah Yang Kedua Bagaimana Langkah Yang Kedua Tetap Kita Cari Konsentrasi Dari Masing-masing Z Yang Ada Berarti Konsentrasi Dari HBR Mol Dibagi Volume Molnya Adalah 2 Min X Berarti 2 Min X Dibagi Volumenya Adalah 10 Liter 2 Min X Dibagi 10 Berarti Ini Konsentrasinya Kita Kan Belum Tahu X Berapa Kemudian Konsentrasi Dari H2 Berarti 0,5 X Dibagi 10 Kemudian Konsentrasi Dari BR2 Jadi Gak Sama 0,5 X Per 10 M Ini Konsentrasinya Yang Ketiga Apa Langkahnya Kita Cari Pesamaan KC Kebetulan Disini Pastinya Gas Semua Ingat Produk Dibagi Reaktan Produknya Adalah H2 Dengan BR2 Berarti Konsentrasi Dari H2 Pangkat 1 Dikalikan Dengan Konsentrasi Dari BR2 Pangkat 1 Dibagi Dengan Reaktan Reaktan HBR Pastinya Gas Masuk Konsentrasi Dari HBR Kita Pangkatkan 2 Kenapa Ketan 2 Karena Ketis Ini Adalah 2 Kita Sudah Punya KC Pesamaan KC Sudah Ada KC Sudah Ada Nilainya 1 Per 36 Kita Tinggal Masukkan Sanya Berarti KC Kita Ganti Menjadi 1 Per 36 Sama Dengan Konsentrasi H2 0,5 X Per 10 Pangkat 1 Dikalikan Dengan BR2 Yaitu Sama 0,5 X Per 10 Pangkat 1 Dibagi Dengan Persentrasi Dari HBR Yaitu 2 Min X Per 10 Pangkat 2 1 Per 36 Sama Dengan 0,5 X Per 10 Dikalikan 0,5 X Per 10 Sama 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 2 Kalikan 2 Sama 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 0,5 X Per 10 Dikalikan 0,5 X Per 10 Maka Sama Saja Maknanya Dengan 0,5 X Per 10 Pangkatkan 2 Dibagi Dengan 2 Min X Per 10 Pangkat 2 Sama-sama Pangkat 2 Maka Kita bisa Akarkan Kedua ruas Kita Akarkan Kita buat Seperti ini Supaya Quadratnya Hilang Agar Menghitungnya Tidak Terlalu Rumit Maka Ini Menjadi Apa Akar Dari 1 1 Akar Dari 36 Bagi 6 1 Per 6 Sama Dengan Ketika Sudah Diakarkan Maka Quadratnya Hilang Berarti Sisanya Adalah 0,5 X Per 10 Per 2 Min X Per 10 Ini Sama-sama 10 Jadi Kalau Kita Jabatan 0,5 X Per 10 Dibagi 2 Min X Per 10 Sama 0,5 X Per 10 Dikali 10 Per 2 Min X Ini Sama-sama 10 Ini Kita Coret Berarti Sisanya Adalah 1 Per 6 Sama Dengan 0,5 X Per 2 Min X Kita Kalikan Silang 1 Dikalikan 2 Min X Berarti 2 Min X Sama Dengan 0,5 X Dikalikan 6 Berarti 3 X Ini Kita Pindah Ruas Berarti 2 Sama Dengan X Yang Menjadi Positif Berarti 3 X Menjadi 4 X Berarti X Berapa X Adalah 2 Per 4 Atau 0,5 Kita Punya X Adalah 0,5 Tinggal Kita Masukkan Saja Kedalam Persamaan 0,5 Per Per 10 X X 0,5 Berarti 2 Dikurangi 0,5 Per 10 Berarti 1,5 Dibagi 10 Hasilnya Adalah 0,15 M Berarti Konsentrasi HBR Adalah 0,15 M Konsentrasi H2 Berapa Konsentrasi H2 Kita Masukkan 0,5 X Per 10 Artinya 0,5 Dikarenkan X Berarti 0,5 Dikari X Nya Adalah 0,5 Berarti Kali 0,5 Per 10 Berarti 0,5 Kali 0,5 Itu 0,25 Berarti 0,25 Per 10 Berarti Hasilnya Adalah 0,025 M Ini Untuk Konsentrasi Dari Si H2 Nah Konsentrasi BR2 Nya Kan Persamaan Sama H2 0,5 X Per 10 Juga Maka Nilainya Pasti Sama Jadi Konsentrasi BR2 Nya Adalah 0,025 M Sama Dengan H2 Karena Persamanya Sama Persis 0,5 X Per 10 0,5 X Per 10 Berarti Hasilnya Tiga Pasti Sama 0,5 Dibagi 10 Ini Jawabannya Jadi Komposisi Atau Konsentrasi Dari Masing Masing Gas Yang Libat Dalam Reaksi Pada Keadaan Setimbang Ya Ini HBL Nya Adalah 0,15 Molar H2 Dan BR2 Nya Adalah 0,025 Molar Jadi Silahkan Dipahami Step By Step Dari Step Satu Step Dua Step Diga Sampai Step Akhir Tadi Untuk Menemukan Pola Bagaimana Cara Menyelesaikan Soal Dari Kesetimbangan Kimia Ini Contoh Soal Yang Ke Empat Kita Akan Lanjut Ke Contoh Contoh Soal Yang Kelima Kita Lihat Diketahui Reaksi Kesetimbangan 2SO3 Menjadi 2SO2 Ditambah O2 Kedalam Satu Tabung Satu Liter Dari Volumen Satu Liter Dimasukkan Satu Molgas SO3 Lalu Terurai Sampai Mencapai Keadaan Setimbang Pada Keadaan Setimbang Diperoleh Perbandingan Molgas SO3 Dan Gas O2 Adalah 4 Banding 3 Tentukanlah Harga KC Dari Reaksi Buat Stikometri Reaksinya Dulu Berarti 2SO3 Fasenya Gas Terurai Menjadi 2SO2 Fasenya Gas Ditambah O2 Fasenya Gas Mula-mula Reaksi Setimbang Dimasukkan Satu Mol Gas SO3 Berarti Pada Keadaan Awal Ada Satu Mol SO3 SO2 Dan O2 Karena Kita Belum Tahu Bahkan Dia Adalah Nol Karena Dia Produk Nah Banyak SO2 Atau SO3 Yang Terurai Kita Belum Tahu Sama Seperti Soal Sebelumnya Kita Belum Tahu Berapa Banyak SO3 Yang Terurai Berarti Gimana Berarti Kita Misalkan Dengan X Kenapa Kita Tidak Menggunakan Ini Perbandingan Jadi Pada Fondesi Setimbang Perbandingan SO3 Dengan O2 Itu 4 Dan 3 Perbandingan Ini Nanti Kita Akan Mencari Nilai X Berapa Banyak SO3 Yang Terurai Bisa Menghasilkan Perbandingan Pada Setimbang Antara SO3 Dengan O2 Itu 4 Banding 3 Jadi Tetap Kita Anggap SO3 Yang Terurang Adalah Sebanyak X Mood SO2 Berarti Berapa Berarti Kering Proficient 2 Berarti 2 Per 2 Dikalikan X Berarti X O2 Berapa Berarti 1 Per 2 Dikalikan X Berarti 0,5 X Berarti Reaktan Berkurang Produk Berkambang Berarti Ini 1 Min X Ini Berarti X Ini Berarti 0,5 X Kita Sudah Punya Data Ini Kita Dapatkan Dari Soal Perbandingan Antara Mol SO3 Banding Mol O2 Itu Adalah 4 Banding 3 Pada Keadaan Setimbang Kita Sudah Punya Mol SO3 Pada Keadaan Setimbang Itu Adalah 1 Min X Mol O2 Pada Keadaan Setimbang Itu Adalah 0,5 X Kita Masukkan Saja Berarti 1 Min X Banding 0,5 X Ini Hasil Perbandingannya Harus 4 Banding 3 Tinggal kita Kali silang 1 Min X Dikalikan 3 1 Min X Dikalikan 3 0,5 X Dikalikan 4 Ini Kita Kali Pelangi Berarti 1 Kalikan 3 Berarti 3 Min X Dikalikan 3 Berarti Min 3 X 0,5 X Dikalikan 2 Berarti 2 X Berarti 3 Sama Dengan Ini Pindah Luas 2 X Ditambah 3 X Berarti Kita Punya 3 Sama Dengan 5 X X Berarti Berapa 3 Per 5 Atau 0,6 Ini Nilai X Kalau Sudah Kita Punya Nilai X Maka Kita Bisa Mencari Mol Dari Masing SO 3 SO 2 Dan Juga Mol O 2 Kita Cari Berarti Mol SO 3 Itu Adalah 1 Min X X 0,6 Berarti 1 Min 0,6 Berarti Kita Punya 0,4 Lalu Mol SO 2 Itu Sama Dengan X X 0,6 0,4 0,6 Lalu Mol O 2 Itu Adalah 0,5 X Berarti 0,5 Dikali 0,6 Berarti Kita Punya 0,3 0 Kita Punya 0 Lalu Kita Buat Persamaan KC Persamaan KC 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 Itu Produk Dibagi Rehatan Produknya SO2 O2 Fasinya Gas Sama gas Masuk semua Berarti Konsentrasi Dari SO2 Pangkat 2 Karena Kofis 1 Dibagi Dengan Rehatan So3 Ini Konsentrasi SO3 Pangkat 2 Ini Persamaan KC Ingat Ini Konsentrasi Diminta Sedangkan Di Awal Ini Ini Baru Mol Rumus Konsentrasi Itu adalah Mol Dibagi Volume Kita Volumenya Adalah 1 Berarti 0,6 Persatu Pangkat 2 Dikali Dengan O2 Molnya 0,3 0,3 Persatu Pangkat 1 Kemudian Disini Berarti SO3 Nya 0,4 Pangkat Dibagi 1 Pangkat 2 Ini Berarti Molaritasnya Berarti 0,6 Dibagi 1 0,6 0,6 Pangkat 2 Dikalikan Dengan 0,3 Dibagi 1 Berarti 0,3 Pangkat 1 Per 0,4 Dibagi 1 Berarti 0,4 Pangkat 2 Nah Baru Kita Hitung 0,6 Pangkat 2 Itu Sama Dengan 0,36 Dikali Dengan 0,3 Pangkat 1 Berarti 0,3 Dibagi 0,4 Pangkat 2 0,4 Pangkat 2 Itu Berarti 0,16 Berarti Nilai KC Sama Dengan 0,36 Dikalikan 0,3 0,108 Dibagi 0,16 Hasilnya Adalah 0,6 75 Nah Berapa Satuannya Lupa Satuannya Satuannya M Kita Langsung Aja Ini M Pangkat 2 Berarti M Pangkat 2 Ini M Pangkat 1 Dikalikan M Pangkat 1 Per Yang Ini M Soalitas Pangkat 2 Berarti M Pangkat 2 M Pangkat 2 M Pangkat 2 Soret Berarti Sisa M Pangkat 1 Plus Sudah Di Atas Berarti Satuannya M Pangkat 1 Untuk Menentukan Satuan Dari KC Ataupun Nanti KP Juga Sama Caranya Situ Ini Contoh Soal Yang Kelima Silahkan Dipahami Lebih dahulu Step By Step Ini KC Kita Belum Masuk Ke KP Kita Lanjut Ke Contoh Soal Yang Kenal Ini Tentang KP Di Dalam Sebuah Tabung Dimasukkan 2 Mol Gas N2 Dan 4 Mol Gas H2 Bereaksi Dengan Reaksi Gas Setimbangan N2 Tambah 3 H2 Menghasilkan 2 NH3 Pada Setimbangan Temukan Gas NH3 Sebanyak 2 Mol Jika Tekanan Total Sistem Dalam Kadang Setimbangan Tersebut Adalah 10 Atm Pada Kita Belajar Step By Step 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 Bagaimana Cara Menyelesaikan Persoalan KP Tetap Langkah Pertama Atau Step Pertama Kita Selesaikan Saja Terlebih dahulu Sekiometri Reaksinya Yang kita Punya Reaksinya Adalah Karena Ini Tidak Pada Keadaan Setimbang Tapi Pada Keadaan Awal 2 Mol Dengan 4 Mol Dimasukkan Tapi Pada Keadaan Setimbang Hanya Ada NH3 2 Mol Tapi N2 Dan H2 Belum Diketahui Jadi Kita Perlu Menentukan Mol Pada Keadaan Setimbang Dari N2 Dengan H2 Dengan Menggunakan Stekionetri Reaksi Beda Ceritanya Kalau Seluruh Mol Komplonen Yang terlibat Dalam Reaksi Pada Keadaan Setimbang Sudah Diketahui Kalau Diketahui Tidak Usah Stekionetri Reaksi Karena Ini Diketahui Kita Buat N2 Fasenya Gas Ditambah 3 H2 Yang Berfase Gas Menghasilkan 2 NH3 Yang Berfase Gas Oke Mula-mula Reaksi Setimbang Oke Mula-mulanya N2 Dimasukkan Sebanyak 2 Mol H2 Dimasukkan Sebanyak 4 Mol Produk Tidak Ada Data Maka Nilainya Adalah 0 Para Saat Kestimbangan Ditemukan Gas NH3 Sebanyak 2 Mol NH3 Pada Keadaan Setimbang Berarti Kita Punya NH3 Berkadaan Setimbang Adalah 2 Mol Nah Ini kan Produk Produk Itu kan Ditambah Berarti 0 Tambah Berarti Ditambahkan Dengan 2 Berarti Kita Punya NH3 Yang Reaksi Itu Sebanyak 2 Mol Nah Untuk Mencari Mol H2 Dengan N2 Pada Keadaan Reaksi Bagaimana Caranya Menggunakan Perbandingan Koefisien Berarti H2 Koefisien 3 Dibatikan 3 Per 2 Dibatikan 2 Saya rasa Kalian Sudah Paham Untuk Perbandingan Koefisien Reaksi Pada Strik Reaksi Ini Berarti Kita Coleh Ya Berarti Sini Adalah 3 N2 Koefisien Adalah 1 Berarti 1 Per 2 Dikalikan 2 Jadi Kita Coleh Berarti Sama Dengan 1 Reaktan Berkurang 2 Kurangi 1 Sama Dengan 1 4 Dikurangi 3 Sama Dengan 1 Ini Komposisi Mol Pada Keadaan Setimbal Ini Kita Butuh Karena Dia Mintanya Adalah KP Kita Buat Persamaan KP Sama Dengan Tekanan Parsial Produk Dibagi Reaktan Produk Yang Di sebelah Kanan Ini Produk NH3 Pastinya Gas Kalau KP Hanya Pasal Gas Yang Kita Masuk Kebetulan Pastinya Gas Semua Ini Masuk Semua Ke Persamaan Reaksi Berarti Tekanan Parsial Dari NH3 Pangkatkan Koefisien 2 Berarti Pangkat 2 Dibagi Dengan Tekanan Parsial Dari N2 Pangkat Kapa nih Pangkat 1 Dikali Tekanan Parsial Dari H2 Pangkat 3 Ikutin Koefisien Ini Persamaan KP Jadi Permasalahan Kita Belum Mengetahui Berapa Tekanan Parsial NH3 Tekanan Parsial N2 Dan Tekanan Parsial Dari H2 Ini Kita Cari Dulu Sama Kayak Tari Kacai C Kalau Kacai Yang Kita Kacai Menoritas Sekarang Rumusnya Sudah Tahu Kalau Untuk Mencari Tekanan Parsial Ingat Px Sama Dengan Mol Dari Zx Tentunya Tentunya Pada Kacai Mal Total Gas Tentunya Pada Kacai Setimbang Dikalikan Dengan Tekanan Total Berarti Untuk Mencari P Dari NH3 Berarti Mol Dari NH3 Pada Kacai Setimbang Dibagi Dengan Mol Total Gas Dikalikan Dengan V Total Berapa Mol NH3 NH3 Mana NH3 Mol Nya Adalah 2 Berarti Ini adalah Mol NH3 2 Dibagi Dengan Mol Total Gas Apa yang Maksudnya Mol Total Gas Kita Lihat Komponen Atau Z Yang Terlibat Pada Reaksi Yang Fasenya Gas Ini Fasenya Gas Ini Fasenya Gas Ini Fasenya Gas Mol Sorry Mol Kadaan Setimbangnya Kita Jumlakan Ini 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 Kita Jumlakan Berarti 1 Tambah 1 Tambah 2 Ingat ya Hanya Mol Gas Yang kita Jumlakan Kalau ada Z Lain Tapi Fasenya Bukan Gas Maka Jangan Ikut Jumlakan Total Gas Ini Kita Kalikan Dengan P Total P Total Nya Adalah 10 Berarti Kita Kalikan 10 Berarti Kita Punya 2 Per Ini 4 Berarti 2 Per 4 Kali 10 Berarti Setengah Dikalikan 10 Sama Dengan 5 Atm Masih Satuannya Adalah Atm Ini Terus Kita Cari Tekanan Dari H2 Sama Rumusnya Berarti Mol Dari H2 Dibagi Mol Total Delisi Gas Dikalikan Dengan P Total Berapa Mol Dari H2 Mol H2 Pada Setimbangnya 1 Berarti 1 Per Mol Total Dari 4 Dikalikan 10 Berarti 10 Dibagi 4 2 5 Atm Kemudian Yang Terakhir Tekanan Parsial Dari N 2 Berarti P N 2 Sama Dengan Mol N 2 Dibagi Dengan Mol Total Dari Gas Kemudian Kita Kalikan Dengan Tekanan Total Mol Dari N 2 N Adalah 1 Berarti 1 Per Mol Total Gas Dari 4 1 4 X 10 Berarti Dia Adalah 2 5 Atm Nah Kita Sudah Punya Kita Tinggal Masukkan Kedalam Persamaan Kp Tekanan Parsial Dari NH 3 Berarti 5 Untuk Satuannya Kita Langsung Sanya Berarti 5 Atm Dipangkatkan 2 Dibagi Dengan Tekanan Parsial Dari N 2 Itu 2 5 Berarti 2 5 Atm Dikalikan Dengan Th 2 Berarti 2 5 Atm Biar Nanti Gampang Atm Pangkat 3 5 Atm Pangkat 2 5 Pangkat 2 25 Berarti 25 Atm Pangkat 2 Dibagi Dengan 2,5 Atm Pangkat 1 Berarti Tidak Berubah 2,5 Atm Dikali Dengan 2,5 Atm Pangkat 3 Berarti 2,5 Pangkat 3 Itu Berarti Adalah 15,625 Atm Kita Pangkatkan 3 Berarti Pangkat 3 Berarti Ini 25 Atm Kuadrat Dibagi Dengan 25 Kali 15,625 Sorry 2,5 Dikarikan Dengan 15,625 Itu Berarti Adalah 39,0625 Atm Pangkat 1 Dikarikan Atm Pangkat 3 Berarti Atm Pangkat 4 25 Dibagi 39,60625 Itu Adalah 0,64 Nah Satuannya Atm Pangkat 2 Atm Pangkat 4 Ini kan Corek ya Ini sisa 2 Karena Posisinya Di bawah Kita Naikkan Ke Atas Berarti Menjadi Atm Pangkat Min 2 Berarti Nilai Kp Nya Adalah 0,64 Satuannya Adalah Atm Pangkat Min 2 Selesai Tangkanya Terus sama Dengan Kc Cuman Bedanya Kalau Kc Mencari Mualitas Kalau Di Kp Mencari Tekanan Parsial Oke Ini Contoh Soal Yang Ke 6 Oke Kita Masuk Ke Contoh Soal Yang Berikutnya Yaitu Contoh Soal Yang Ketujuh Oke Disini Kita Lantanium Oksalat Terurang Menurut Reaksi La2 Dalam Kurung C2O4 3x Fasinya Solid Menjadi La2O3 Fasas solid Ditambah 3CO Fasas gas Ditambah 3CO2 Fasas gas Jika Tekanan Total Adalah 0,5 Tm Tentukanlah Nilai Kp Oke Tentukanlah Nilai Kp Ini Juga Sama Kita Belum Mengetahui Berapa Komposisi Mol Reaksi Ataupun Produknya Pada Keadaan Setimbang Berarti Kita Buat Dulu Strepometri Reaksi Berarti La2 Dalam Kurung C2O4 3x Fasanya Solid Terurang Menjadi La2O3 Fasanya Solid Ditambah 3CO Fasanya Gas Ditambah 3CO2 Fasanya Adalah Gas Permasalahannya Adalah Kita Tidak Diberikan Data Sama Sekali Berapa Mol Awal LA2 C2O4 Dan Berapa Mol Yang Terurang Ataupun Mol Dari Produk Yang Terbentuk Pada Keadaan Setimbang Tidak Ada Data Sama Sekali Yang Ada Hanya Data Tekanan Total Dari Sistemnya Berarti Gimana Cara Mengerjakannya Kita Tetap Buat Mula Mula Reaksi Setimbang Kita Buat Karena Tidak Ada Data Dan Kita Tidak Bisa Mengarang Bebas Berapa Nilai Yang Kita Ingin Gunakan Maka Kita Buat Dalam Bentuk Variable Saja Misalkan Sini Adalah X Produk Karena Ada Data Berarti Belum Terbentuk Berarti Awalnya Adalah Nol Berapa Yang Akan Terurai Ada Data Juga Maka Kita Buat Variable Tapi Variable Harus Berbeda Kenapa Karena Bisa Dalam Kesetimbangan Reaktan Itu Tidak Habis Bereaksi Jadi Kita Gunakan Variable Yang Berbeda Jangan Menggunakan Variable Yang Sama Seperti Variable Mula -Mulanya Kalau Disini X Kita Rolah Misalkan Y Ra2O Tidaknya Berapa Berarti 1 Per 1 Dikalikan Y Berarti Dia Adalah Y CO2 Berarti 3 Per 1 Dikalikan Y Berarti Dia Adalah 3 Y CO2 Berarti Sama 3 Per 1 Dikalikan Y Berarti Dia Adalah 3 Y Per Berkurang Berarti X Dikurangi Y Ini Produk Berarti Bertambah Berarti Sini Adalah Y Ini 3 Y Ini Adalah 3 Kita Sudah Punya Komposisi Pada Keadaan Setimbau Tinggal Kita Buat Persamaan TAP T Persamaan TAP Produk Tekanan Parsial Produk Dibagi Tekanan Parsial Reaktans Ingat Yang Dikunakan Hanya Fase Gas Saja Berarti Di Produknya Ini Ada 3 Z Yang Ini Fasenya Solid Berarti Kita Abaikan Berarti Persama Nya Adalah Tekanan Parsial Dari CO Pangkat Profisiennya Pangkat 3 Dikari Tekanan Parsial Dari CO2 Pangkat 3 LA2O3 Jangan Dimasukkan Ke Danah Persamaan KP Karena Pastinya Adalah Solid Dibagi 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 Dengan Reaktannya Reaktannya Adalah LA2 C2O4 3 Fasenya Solid Juga Berarti Jangan Kita Masukkan Kita Ganti Saja Dengan Angka 1 Karena Tidak Ada Reaktan Lain Lagi Reaktan Cuma Dia Dan Dia Fasenya Solid Jangan Menggunakan Tekanan Parsial Dari Fase Solid Karena KP Hanya Untuk Fasenya Gas Berarti Kita Butuhkan Tekanan Parsial Dari CO Dan Tekanan Parsial Dari CO 2 Kita Cari Tekanan Parsial Dari CO Berarti Rumus Siapa Mol Dari CO Dibagi Mol Total Gas Dikalikan Dengan P Total Mol CO Berapa Ini 3Y Berarti 3Y Dibagi Mol Total Gas Ini Saya Katakan Di Soal Sebelum Mol Total Gas Berarti Mol Pada Kadang Setimbang Dari Zat Zat Yang Berwujud Gas Ini Wujudnya Solid Ini Wujudnya Solid Abaikan Ini Abaikan Tapi Ini Pasenya Gas Ini Pasenya Gas Maka Ini Saja Kita Jumlahkan Berarti Kita Hanya Menjumlahkan 3Y Ditambah 3Y Dikalikan P Totalnya Adalah 0,5 Kita Kalikan 0,5 Berarti 3Y Per 3Y Tambah 3Y Berarti 6Y Dikalikan Dengan 0,5 Coret Berarti Tinggal 3 Dibagi 6 Setengah Setengah Dikalikan 0,5 Berarti 0,25 OPM Dapat Kita PCO2 Berarti Gimana PCO2 Berarti Mol CO2 Dibagi Dengan Mol Total Dari Gas Kemudian Kita Kalikan Dengan P Total Mol CO2 Sama 3Y Juga Mol Total Gas Tadi Berarti 6Y Dikalikan Dengan 0,5 Ini Y Kita Coret Setengah Dikalikan 0,5 Juga Berarti 0,25 RTL Sudah Kita Tinggal Masukkan Kedalam Pesamaan PCO Berarti 0,25 Pangkat 3 Dikalikan Dengan 0,25 Juga Pangkat 3 Berarti Berapa 0,25 Pangkat 3 Dikalikan Dengan 0,25 Pangkat 3 Hasilnya 0,000 244 Atau bisa kita Buat Dalam Makasih Ini Berarti 2,44 Kali 10 Pangkat Min 4 Satuannya Apa? Kan Sama ATM Berarti Disini Adalah ATM Ini Adalah ATM Pangkat 3 Pangkat 3 Berarti ATM Pangkat 3 Ini Kita Buat Teris Saja ATM Pangkat 3 Dikalikan Dengan ATM Pangkat 3 Berarti Menjadi Apa? 3 Tambah 3 Berarti Menjadi ATM Pangkat 6 Ini Satuan Dan Nilai Dari KP Pada Reaksi Tersebut Oke Jadi Step Tetap Berjalan Sesuai Step by Step Kalau tidak Ada data Yang diberikan Kita Masukkan Variable Saja Untuk Melihat Proses Sequiometri Reaksi Dari Reaksi Yang Diberikan Oke Kita Lanjut Masih ada 5 Contoh Soal Lagi Oke Saya Lanjut Ke Contoh Soal Yang Sederapan Oke Diketahui Suatu reaksi Kestimbangan A Ditambah B Fasinya Sama-sama Gas Menghasilkan AB Fasinya Gas Juga Pada Suhu 400 C Yang Tersebut Memiliki KP Sama Dengan 1 Jika Kedalam Satu B Jena Dicampurkan Satu Mol Gas A Dan Satu Mol Gas B Lalu Kedua Gas Itu Sama-sama Menghentuk Senyawa Menjadi Gas AB Dan Padahal Setimbang Perbandingan Antara Mol A Dengan Mol AB Adalah Satu Banding Dua Berapakah Tekanan Total Pada Saat Kesetimbangan Kecapai Oke Jadi Untuk Soalnya Nomor 8 KP Nya Diketahui Tekanan Totalnya Tidak Diketahui Nah Itu Yang Ditanyakan Berapa Tekanan Total Untuk Menghasilkan KP Sama Dengan 1 Pada Reaksi Ini Tentunya Yang Dijalankan Pada Suhu 400 Terajat Celcius Oke Kita Step by step Aje Tetap Kita Mulai Dari Stekometri Reaksi A Fase Gas Ditambah B Fase Gas Menghasilkan AB Fasenya Gas Ini Lebih Enak Karena Datanya Ada Dicampurkan 1 mol Gas A 1 mol Gas B Berarti Ini Ada 1 mol Ini Ada 1 mol Produk Tidak Ada Data Yang diberikan Maka Kita Anggap Belum Terbentuk Berarti Sama Dengan 0 Pada Keadaan Setimbang Perbandingan Adanya Perbandingan Ya Kalau Adanya Perbandingan Maka Kita Cari Dulu Berapa Si Mol A Dan Mol AB Pada Keadaan Setimbang Bagaimana Caranya Karena Ini Perbandingannya A Dengan AB Kita Anggap Saja A Yang Bereaksi Itu Adalah Sebanyak X Mol Misalkan A Yang Bereaksi Adalah Sebanyak X Mol Lalu Untuk Mencari B Yang Bereaksi Berikan Perbandingan Koefisien 1 Per 1 Kalikan X Berarti X AB Berarti 1 Per 1 Dikalikan X Berarti X Produk Bertambah Kereakan Berkurang A Berarti 1 Min X B 1 Min X AB Berarti Adalah X Nah Baru Kita Berangkat Ke Sini Perbandingan Antara Mol A Banding Mol AB Perbandingannya Adalah 1 Banding 2 Kita Masukkan Saja Nilai A A A Itu Adalah 1 Min X Berarti 1 Min X Per Mol AB Adalah X Berarti Per X Sama Dengan 1 Per 2 Kita Kalikan Silang Berarti 1 Min X Dikalikan 2 Sama Dengan 1 Dikalikan X Ini Kalikan Polani Berarti 1 Kalikan 2 2 Min X Kalikan 2 Berarti Min Berarti Tindah Ruas Berarti 2 Sama Dengan X Ditambah 2 X Berarti 2 Sama Dengan 3 X Maka X Berarti Adalah 2 Per 3 Kita Sudah Punya X Itu Adalah 2 Per 3 Kita Tinggal Cari Berarti Mol A Itu Adalah 1 Dikurangi X 2 Per 3 Berarti 1 Dikurangi 2 Per 3 Berarti Berapa 1 Per 3 Lalu Mol Dari B 1 Min X Berarti 1 Dikurangi 2 Per 3 Berarti 1 Per 3 Lalu Terakhir Mol AB Mol AB Adalah X Berarti Mol AB Adalah 2 Per 3 Ini Mol Mol Dan Mol Kita Sudah Punya Mol Pada Kada Setimbang Dari Masing-masing Komponen Yang Peribat Dalam Reaksi Ini Kita Buat Pesamaan KP Persamaan KP Berarti Tekanan Parsial Dari Produk Dibagi Tekanan Parsial Dari Keaktan Produknya Hanya AB Pastinya Gas Berarti Masuk Berarti Tekanan Parsial Dari AB Pangkat 1 Dibagi Keaktannya A Dengan B Pastinya Sama-sama Gas Berarti Dua-duanya Masuk Kesamaan Tekanan Parsial A Pangkat 1 Dikali Tekanan Parsial B Pangkat 1 Kita Belum Punya Tekanan Parsial Kita Cari Dulu Berarti Tekanan Tarsial Dari AB Rumusnya Berarti Mol Dari AB Dibagi Mol Total Dari Gas Dikarikan Dengan P Total Mol AB Berapa Mol AB Itu Adalah 2 Per 3 Berarti 2 Per 3 Per Mol Total Gas Ini kan semuanya Belah semua Berarti Pada Kadang Setimbang Ini Kita Tambahkan Semua Berarti 1 Per 3 Ditambah 1 Per 3 Ditambah 2 Per 3 Dikalikan P Total P Total Belum Tau Kita Misalkan Saja Misalkan Mau Total Z Ini Kita Tinggal Cari Berarti 2 Per 3 Per 1 Per 3 Tambah 1 Per 3 Berarti 2 Per 3 Tambah 2 Per 3 Berarti 4 Per 3 Dikalikan Z Ini kan Berarti Sama 2 Per 3 Dibagi Dengan 4 Per 3 Berarti Menjadi 2 Per 3 Dikali 3 Per 4 Kan Gini Kita Corek Berarti Sisanya 2 Per 4 2 4 Itu Sama Dengan Setengah Berarti Setengah Z Berarti Kita Punya P AB Adalah Setengah Z Lalu Untuk P Dari A Berarti Sama Ya Mol A Dibagi Mol Total Mol Total Gas Dikalikan Dengan P Totalnya Mol A Berapa Mol A Adalah 1 Per 3 Berarti 1 Per 3 Dibagi Mol Total Gas 4 Per 3 Mol Total Gas Berarti Dibagi 4 Per 3 Dikalikan Z 1 Per 3 Dibagi 4 Per 3 Berarti Sama Dengan 1 Per 3 Dikali 3 Per 4 Untuk Penjabarannya Berarti Sisanya Ada 1 Per 4 Berarti PA Adalah 1 Per 4 Z Jangan Dihilangkan Z Yang Ditinggalin Kemudian Untuk Mol B Mol B Sama 1 1 Per 3 Berarti Mol B Dibagi Mol Total Gas Dikalikan P Total Karena Mol B Sama 1 Per 3 Dibagi 4 Per 3 Juga Berarti Tekanan Parsial Dari B Itu Adalah 1 Per 4 Z Juga Karena Sama Mol Dengan A Dapat Dari Sini Kita Masukkan Kedalam Persamaan KP KP Nya Adalah 1 Berarti 1 Sama Dengan PA B Nya Berapa PA B Nya Setengah Z Berarti Setengah Z Dibagi PA 1 Per 4 Bagi 1 Per 4 Z Dikalikan Dengan PB 1 Per 4 Z Berarti 1 Sama Dengan Setengah Z Dibagi 1 Per 4 1 Per 4 1 Per 16 Z 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 Coret Sisa 1 Berarti Kita Kalikan Silang 1 Dikalikan Dengan 1 Per 16 Z 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 lalu masukkan ke dalam persamaan KP apa yang dicari itu yang akan kita hitung dari persamaan KP, gitu ya, itu selalu step-by-stepnya selalu kalian tegel langkahnya selalu menuju ke arah situ ini contoh soal yang ke-8, masih ada 4 contoh soal lagi, kita akan langsung masuk ke contoh soal yang ke-9 nah, sebanyak 10 mol gas N2 dicampurkan dengan 40 mol gas H2 dalam satu ruangan 10 liter dipanaskan pada suhu 427 derajat celcius, sehingga sebagian bereaksi bentuk NH3 menurut resi kestimbangan sebagian berikut apabila tekanan-teman campuran pada kadar setimbang adalah 230 atm, tentukanlah harga KP sekiometri reaksinya berarti N2 pasenya gasnya ditambah 3H2 pasenya gas juga menghasilkan 2NK3 yang lepas se-10 mula-mula reaksi setimbang oke berapa mula-mulanya N2-nya 10 K2-nya adalah 40 NH3-nya gak ada data berarti 0 ya sehingga sebagian bereaksi kita gak tahu nih sebagian itu berapa banyak apakah benar 50% atau tidak kita gak bisa menerka maksud dari sebagian karena dikininya kalau dia memang terurah 50% maka akan tertulis 50% tapi kalau sebagian ini masih masih rancu gitu ya masih bisa 1.4 bagian atau 1.5 bagian atau 1.8 bagian kita belum tahu maka langkah dan ini kan beda ya antara N2 sama H2 nilainya beda kita gak tahu sebagian ini apakah sebagian dari N2 atau sebagian dari H2 maka langkah terbaik adalah kita menganggap belum mengetahui berapa N2 ataupun H2 yang beraksi atau yang terurah berarti apa kita misalkan N2-nya adalah X-mul N2-nya X-mul berarti H2-nya berapa persamaan perbandingan koefisi berarti 3 per 1 dikalikan X berarti kan 3X NH3-nya berarti 2 per 1 dikalikan X berarti 2X berarti kita punya 10 min X ini berarti 40 min 3X lalu disini berarti 3X ini mol pada keadaan setimbang lagi-lagi masih dalam bentuk variabel X bagaimana cara untuk mendapatkan nilai X kita lihat disini ada tekanan total campur yaitu 230 atm kita bisa menggunakan rumus tekan gas ideal atau persamaan dari gas ideal dimana P itu sama dengan N R T tekanannya 230 atm V nya berapa volumenya berarti volumenya adalah 10 liter ini berarti dikalikan 10 sama dengan N N nya kita belum tahu berapa mol total dari sistem ini dikalikan dengan R nya itu 0,082 dikalikan dengan T T nya itu suhunya tapi ingat harus diubah ke Kelvin berarti 427 ditambah 273 nah ini berarti 700 Kelvin ini yang akan kita gunakan berarti kita kalikan dengan 700 230 kali 10 berarti 2300 sama dengan N dikalikan 57,4 berarti N nya adalah 2300 dibagi dengan 57,4 hasilnya adalah 40,07 mol ini kita bulatkan saja menjadi 40 mol untuk mempermudah perhitungan berarti kalau ini tekanan total tadi ya tekanan total di 290 atm maka 40 mol ini ini adalah mol total mol total dari gas yang terlibat dalam reaksi ini nah kita bisa totalkan semua ini kan mol gasnya pada keadaan setimbang ini hasil penjumlahan ini semua hasilnya harus sama dengan 40 berarti 10 min x ditambah 40 min 3 x ditambah 2 x hasilnya harus sama dengan 40 ini berarti min x min 3 x itu berarti min 4 x min 4 x ditambah 2 x berarti min 2 x 10 tambah 40 berarti 50 ya nah sama dengan 40 berarti min 2 x sama dengan ini pindah ruas berarti 40 dikurangi 50 berarti min 2 x sama dengan min 10 maka kita punya x berarti adalah 5 x nya 5 tinggal kita kurangin berarti disini 10 dikurangi x x nya 5 berarti mol n 2 nya adalah 5 mol 40 dikurangi 3 x berarti 3 ditarikan 5 berarti 15 berarti 40 dikurangi 15 berarti kita punya 25 mol lalu mol dari NH3 nya 2x x nya 5 berarti 2 kali 5 berarti 10 mol kita sekarang sudah punya mol dari masing-masing komponen pada persamaan reaksi ini maka langkah berikutnya adalah karena yang diminta adalah KP maka kita buat persamaan KP apa persamaan tekanan parsial produk dibagi tekanan parsial reaksi pasennya gak semua berarti masuk berarti P dari NH3 pangkatkan berapa pangkat keefisiennya adalah 2 dibagi dengan tekanan parsial dari N2 pangkat 1 tekanan parsial H2 pangkat 3 kita tinggal cari tekanan parsial dari masing-masing zat yang terlibat berarti tekanan parsial dari NH3 mol NH3 nya berapa mol NH3 nya ini ya 10 berarti 10 dibagi mol total gas nya tadi ini ya 40 berarti 10 per 40 dikali tekanan total nya 230 berarti kita kalikan 230 berarti hasilnya adalah 57,5 HTN ini PNH3 nya lalu kita cari P dari N2 mol N2 nya berapa mol N2 nya 5 berarti 5 per 40 dikali 230 berarti 1 per 8 dikali 230 itu hasilnya adalah 28,75 ATN terakhir berarti tekanan parsial dari P2 tekanan mol nya berarti 25 jadi 25 per 40 dikali 230 berarti kita punya tekanan parsial dari H2 itu adalah sebesar 143,75 ATN nah kita sudah punya nilainya kita masukkan ke KP kesamaan KP PNH3 nya berarti 57,5 ATM pangkat 2 ya dibagi dengan PN2 nya 28,75 ATM dikali dengan 143,75 ATM pangkat 3 57,5 pangkat 2 itu sama dengan 3306,25 ATM kalau dikwadratkan berarti ATM pangkat 2 ini berarti 28,75 ATM 143,75 pangkat 3 hasilnya adalah 2 970 1458,98 karena ATM yang pangkat 3 berarti ATM pangkat 3 berarti sisanya adalah 3 306,25 ATM kuadrat dibagi ini kita kalikan ya berarti 28,75 dikali 2 970,458,98 ini 854 695,675 ATM pangkat 1 berarti ATM pangkat 2 berarti menjadi ATM pangkat 4 berarti hasilnya adalah sebesar 0,00 0387 ATM ini kan coret ini sisa 2 pindah ke atas berarti ATM pangkat min 2 atau kalau kita buat notasi ini berarti 3,87 ini 1,2,3,4,5 dikali 10 pangkat min 5 ATM pangkat min 2 selesai kita dapat nilai KP walaupun angkanya cukup memusingkan tapi step by step tetap sama kita cari dulu step geometri reaksinya tentukan mol pada keadaan setimbang baru cari tekanan parsial dan cari KP ini contoh soal yang ke 9 saya akan masuk ke contoh soal yang ke 10 itu adalah contoh soal terakhir mengenai KP ini contoh soal yang ke 10 ada dalam waktu tertutup 10 mol gas SO3 mengalami reaksinya setimbangan sebagai berikut reaksinya jika ada pada keadaan setimbang jumlah mol total gas sama dengan 12 mol oh ini jumlah mol total gas sudah diketahui jadi tidak perlu mencari jumlah mol total gasnya seperti pada soal yang ke 9 tekanan totalnya 6 ATM dan juga tekanan totalnya tekanan nilai KP ini lebih mudah dibandingkan contoh soal yang sebelumnya yang contoh soal yang ke 9 kita coba terijakan kalau perlu kalian stop dulu videonya kalian klik terlebih dahulu nanti kita samakan apakah jawaban kalian sudah tepat atau masih ada yang keliru oke ya kita lanjut disini reaksinya kita buat reaksinya dulu 2 SO3 2 SO3 vasel gas menghasilkan 2 SO2 vasel gas ditambah O2 vasel gas juga mula-mula reaksi setimbang mula-mulanya ada 10 mol ini produk yang kita tidak tahu berapa nilainya berarti kita nolkan SO3 yang terurang atau yang reaksi kita tidak tahu berapa banyak dan kita tidak tahu berapa SO2 atau O2 yang ada pada keadaan setimbang maka kita misalkan ini sebagai X berarti SO2 nya 2 per 2 dikalikan X berarti X juga mol O2 nya berarti setengah dikalikan X berarti 0,5 X reaktan berkurang produk bertambah berarti 10 min X ini berarti X ini berarti 0,5 X nah disini ada kata-kata jumlah mol total gas nya itu adalah 12 mol kalau kita lihat ini gas nya ini gas ini gas ini gas ini mol pada keadaan setimbang nah berarti ini semua kalau ditambahkan hasilnya harus sama dengan 12 mol hampir mirip dengan contoh soal yang ke-9 maka lebih ringkas karena jumlah mol total gas nya sudah diketahui berarti kita langsung saja 10 min X ditambah X ditambah 0,5 X ini hasilnya harus sama dengan 12 min X ditambah X berarti habis ya berarti 0,5 X ditambah 10 sama dengan 12 berarti 0,5 X sama dengan 12 dikurangi 10 berarti 0,5 X sama dengan 12 dikurangi 10 itu 2 berarti disini adalah 2 dibagi 0,5 X 2 dibagi 0,5 berarti 4 berarti disini X nya adalah 4 mol jadi kita tinggal masukkan ya mol S3 nya berarti 10 dikurangi X berarti kita punya 6 mol ini X berarti ini adalah 4 mol ini 0,5 X berarti 0,5 dikalikan 4 kita punya 2 mol nah selesai disini mol nya sudah dapat semua dalam keadaan setimbang kita cari KP nya nah persamaan KP nya produk dibagi reakan produknya SO2 fase gas O2 fase gas berarti tekanan parsial SO2 pangkat 2 dikalikan tekanan parsial O2 pangkat 1 dibagi reakannya SO3 fase gas berarti P dari SO3 pangkatkan 2 nah kita cari tekanan parsial dari SO2 berarti mol dari SO2 pada keadaan setimbang 4 mol berarti 4 dibagi mol total gas nya adalah 12 dikalikan tekanan total nya adalah 6 ini coret jadi sisa 2 maka PSO2 nya adalah 2 ATM lalu PO2 nya O2 itu adalah 2 mol berarti 2 dibagi tekanan mol total gas nya adalah 12 ini dikalikan 6 ini kita coret berarti sisa 2 ya disini ya berarti 2 bagi 2 1 ATM lalu terakhir P dari SO3 berarti mol SO3 nya 6 mol mol total nya 12 dikalikan 8 ini kita coret berarti sisa 2 berarti dia adalah 3 ATM kita sudah punya semua tinggal kita masukkan PSO2 PSO2 itu adalah 2 ATM berarti 2 ATM pangkat 2 dikalikan PO2 nya itu adalah 1 ATM berarti 1 ATM pangkat 1 dibagi PSO3 itu adalah 3 berarti 3 ATM pangkat 2 berarti 2 ATM kuadrat itu adalah 4 ATM kuadrat dikalikan dengan 1 ATM per 3 ATM dikuadratkan berarti menjadi 9 ATM kuadrat ATM kuadrat ATM kuadrat ini kita coret berarti sisanya adalah 4 per 9 sisa 1 ATM jadi ATM AP nya berarti adalah 4 per 9 satu nya adalah ATM oke selesai lebih simpel dibandingkan contoh soal yang ke 9 oke itu tadi contoh soal tentang KC dan juga KP sekarang di dua contoh soal terakhir saya akan contohkan tipe soal yang menghubungkan antara KC dengan KP dan juga antara bersamaan reaksi dengan nilai KC kita masukkan contoh soal yang ke-11 dulu ini adalah hubungan antara KC dengan KP dalam wadah bervolum 2 liter dimasukkan 5 mok PCL5 dan dibiarkan terjadi kesetimbangan sesuai dengan bersamaan reaksi sebagian berikut jika pada kadaan setimbang dikulai gas CL2 sebanyak 2 mol pengukuran dilakukan pada suhu 27 derajat Celsius tentukanlah nilai KC dan KP dari reaksi tersebut dia minta sekaligus KC dan KP apakah kita bisa mencari nilai KP KP itu kan kita butuh tekanan total kita butuh tekanan total dari sistem sedangkan di sini tekanan totalnya tidak ada sebenarnya bisa sih kita mencari tekanan total dari rumus gas ideal tapi agak panjang agak rungit perjalanannya jadi kita karena dicarinya adalah KC dengan KP sekaligus maka kita cari KC dulu kenapa mencari KC karena kalau KC pakai molaritas ini ada volume kalau molaritas mol dibagi volume sudah pasti dapat langsung sudah pasti bisa dapat karena ada mol bisa kita cari volumenya ada tapi kalau soalnya dibalik yang diketahui adalah tekanan totalnya tapi tidak ada volumenya maka kita cari KP dulu baru mencari KC dengan menggunakan hubungan antara KC dengan KP itu jadi tergantung data soal yang diberikan karena kebetulan yang ketahuinya adalah volumenya berarti kita cari KC dulu berarti kita lapah pertama mencari KC mencari KC berarti step step-step-nya sama kita membuat sekometri reaksinya dulu PCL5 fase gas terurai menjadi PCL3 fase gas ditambah CL2 fase gas juga mula-mula reaksi setimbang dimasukkan 5 mol PCL5 berarti ini 5 mol produk yang tidak ada data berarti mula-mulanya 0 dibiarkan menjadi kesetimbangan sesuai dengan reaksi setimbang jika pada kanan setimbang diperoleh gas CL2 sebanyak 2 mol pada keadaan setimbang CL2 ada 2 mol ingat produk bertambah berarti 0 tambah berapa biar 2 tambahkan 2 PCL3 menggunakan perbandingan koefisien dengan CL2 berarti 1 per 1 kali 2 berarti dia adalah 2 ini juga sama 1 per 1 kali 2 berarti dia adalah 2 berarti kita punya PCL5 3 PCL3 2 kita punya lalu kita cari konsentrasi dari masing-masing zatnya PCL5 berarti 3 dibagi 2 mol nya 3 volumenya 2 berarti 1,5 M konsentrasi dari PCL3 berarti 2 per 2 itu berarti 1 M kemudian konsentrasi dari CL2 karena dia 2 juga berarti 2 per 2 berarti dia adalah 1 M kita punya konsentrasi lalu persamaan KC konsentrasi dari produk pasennya aquas dan gas disini ada gas dan juga gas berarti masuk berarti konsentrasi PCL3 pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali konsentrasi dari CL2 pangkat 1 karena koefisiennya juga 1 dibagi dengan konsentrasi dari PCL5 pangkat 1 koefisiennya 1 berarti PCL3 konsentrasinya adalah 1 1 M kemudian kita kalikan dengan CL2 konsentrasinya juga 1 M dibagi dengan PCL5 yaitu 1,5 M berarti kita punya 1 M kuadrat dibagi 1,5 M 1 dibagi 1,5 ini berarti 0,667 M pangkat 2 dibagi M berarti 0,667 kita punya KC 0,667 M untuk mencari KP bagaimana mencari KP nya karena tidak ada tekanan total meskipun tidak bisa kita cari namun karena ada rumus hubungan KP dengan KC kita gunakan saja rumus tersebut dimana KP sama dengan KC dikalikan RT pangkat delta N KC nya kan sudah ada 0,667 R nya berapa R nya adalah 0,082 dikali T suhunya berapa 27 derajat Celsius ingat Celsius berarti diubah ke Kelvin 27 tambah 273 berarti adalah 300 Kelvin berarti ini kita kalikan dengan 300 delta N delta N itu jumlah coefficient gas pada produk dikurangi dengan jumlah coefficient gas pada reaktan kita lihat coefficient gas pada produk ini produk di sebelah kanan pasennya gas pasennya gas coefficient 1 coefficient 1 berarti kita tambahkan 1 tambah 1 berarti disini 1 tambah 1 dikurangi dengan coefficient gas reaktan reaktan cuma ada dia VCR5 pasennya adalah gas coefficient 1 berarti kita kurangi 1 2 kurangi 1 berarti 1 berarti delta N nya adalah 1 berarti KP nya adalah 0,667 dikali hasil kali dari 0,082 dikalikan 300 yaitu 24,6 maka nilai KP nya adalah 16,4082 selesai ini hubungan antara KP dengan AC jadi gak perlu mencari tekanan totalnya dulu dengan menggunakan rumus tas ideal tapi bisa langsung dengan menggunakan hubungan antara KP dengan KC saya hanya contohkan satu soal saja karena kuncinya adalah mencari KC atau mencari KP terlebih dahulu nanti tinggal kita masukkan ke dalam rumus kalau masukkan angka saja jadi tidak terlalu rumit yang terakhir yang terakhir yang ke 12 ini adalah hubungan antara persamaan reaksi dengan KC seperti yang sudah saya katakan di awal video prinsip pengerjaannya hampir sama dengan prinsip hukum S pada termokimia jadi kita harus olah ini kan diketahui ada 2 persamaan reaksi ini kebetulan soalnya hanya ada 2 persamaan reaksi jadi tidak terlalu banyak kita harus olah 2 reaksi ini agar menghasilkan reaksi yang diinginkan ya kan diminta terkenal dari reaksi ini jadi kita harus olah 2 reaksi ini untuk menjadi dari 2 harus diolah menjadi 1 reaksi nah gimana caranya apa yang kita butuhkan di reaksi ini kita butuh A2B posisinya harus di sebelah kiri kita lihat mana reaksi yang ada A2B ini ada reaksi yang memiliki A2B A2B di sebelah kanan ini maunya di sebelah kiri maka reaksi ini kita tukar kita berarti berarti A2B menghasilkan ingat ya kalau ditukar berarti harus paket ya semua yang di kanan tindak ke kiri semua yang di kiri tindak ke kanan berarti A2 gas ditambah setengah D2 rasanya gas juga jumlahnya sama ya dia mintanya 1 ini ada yang 1 karena reaksinya dibalik ingat kalau reaksinya dibalik maka nilai K itu akan menjadi seperk awal awalnya adalah 8 maka nilai K akan menjadi 1 per 8 kemudian reaksi yang pertama kita apakan kita butuh AB AB nya di sebelah kanan ini ada AB di sebelah kanan juga jadi posisinya sudah sama dan jumlahnya juga sudah sama sama-sama 2 berarti reaksi yang pertama kita tinggal tulis ulang saja A2 gas ditambah B2 gas menghasilkan 2 AB fase gas karena reaksi tidak diapa-apain maka nilai K tetap sama dengan 4 kita coret apa yang kita butuhkan tapi harus beda ruas ini beda ruas ini A di sebelah kanan ini A2 di sebelah kiri A2 dengan A2 jumlahnya sama 1 berarti 1 kurangi 1 berarti habis A2 lalu kita lihat B2 ini B2 di sebelah kiri ini B2 di sebelah kanan beda ruas berarti bisa kita coret ini ada setengah ini ada 1 berarti 1 kurangi setengah ini habis ini berarti sisa setengah ini sisa setengah baru kita jumlahkan reaksinya berarti A2B ditambah ini masih ada setengahnya tadi berarti setengah B2 fase-nya gas ini fase-nya gas menghasilkan 2 AB fase-nya gas sudah sama seperti yang diminta maka nilai KC itu adalah KC1 dikalikan dengan KC2 KC1-nya ini berarti 1 per 8 dikalikan KC2 dikalikan 4 berarti 4 per 8 berarti semangat maka nilai KC dari reaksi ini dari reaksi yang ini ini adalah 1 per 2 itu sebenarnya mudah karena prinsipnya sama dengan termochini tinggal kalau dibalik menjadi 1 per kalau nanti pesan reaksinya harus dikali dengan suatu angka X maka nilai K akan menjadi K tangkat X lalu kalau dibagi dengan suatu angka G ini sama maka nilai K akan menjadi akar tangkat X dari nilai K dan kalau reaksinya harus dijumlakan maka nilai KC-nya harus dikalikan bukan ditambah lagi oke saya harus cukup sampai di sini kita sudah bahas cukup banyak soal mengenai KC dengan KP dari mulai menentukan persamaan KC dan KP tentu kemudian menentukan nilai KC dan juga nilai KP lalu hubungan KC dan KP dan sekarang ada hubungan antara persamaan dengan KC jadi sudah semua kita bahas pada video part 2 kali ini silahkan diulangkan kembali videonya dipahami step by step-nya munci-nya adalah di step by step pengerjaan karena apapun soalnya step-nya hampir sama laparnya hampir sama nanti kita tinggal cari apa yang kurang dari step by step tersebut oke saya akhiri untuk video part 2 kali ini kita akan lanjut di video part 3 mengenai kestimbangan disosiasi yang sebenarnya hampir sama dengan kenapa kestimbangan hanya ada pertambahan sedikit saja tentang disosiasi saya tutup video part 2 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati